Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, secara definisi kata kerja aktif itu apa sih? Kata kerja pasif itu juga apa sih? Yuk kita akan lihat dulu definisi dari kata kerja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja dapat dipahami sebagai sebuah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Sementara itu, kata kerja memiliki posisi sebagai predikat atau unsur utama dalam sebuah struktur kalimat. Nah, lalu bagaimana caranya kita menandai kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Cara yang paling mudah untuk memahami pengertian kata kerja aktif dan pasif adalah dengan melihat imbuhannya. Jadi, dengan melihat imbuhan yang ada di dalam kalimat tersebut, kita langsung tahu, oh ini adalah kata kerja aktif dan ini adalah kata kerja pasif. Kata kerja aktif umumnya memiliki fungsi sebagai pelaku atau subjek yang mendapatkan imbuhan me atau ber, sedangkan pada kata kerja pasif biasanya berfungsi sebagai pelaku atau subjek yang diberi imbuhan di atau ter. Kata kerja aktif bisa diperiksa dengan melakukan negasi atau menambahkan kata tidak pada bagian predikatnya. Sementara itu, kalian bisa mengimbuhkan kata bukan pada predikat yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Selanjutnya, apa perbedaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif berdasarkan subjeknya? Berdasarkan beberapa teori mengatakan bahwa kata kerja aktif memiliki subjek yang berposisi sebagai pelaku atau pihak yang melakukan. Sedangkan kata kerja pasif mendapatkan subjek yang dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Dan bagaimana perbedaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif berdasarkan predikatnya? Predikat pada kata kerja aktif bisa ditandai dengan adanya imbuhan me atau ber. Sedangkan predikat yang dimiliki oleh kata kerja pasif umumnya mendapatkan imbuhan berupa di atau ter. Nah mungkin di antara kita masih bingung ya, seperti apa contohnya kalimatnya dan bentuknya juga seperti apa. Kita akan lihat contoh pada kalimat berikut ini. Bu guru sedang mengajar di kelas. Rindi memperlambat mobilnya. Aku sudah membeli barang yang kau inginkan. Nah ini adalah contoh kalimat yang mengandung kata kerja aktif. Dengan ditandai awalan me atau imbuhan me. Nah kalau teman-teman menjumpai kalimat yang dimana predikatnya menggunakan imbuhan me maka bisa kita definisikan sebagai kata kerja aktif karena mendapatkan imbuhan me pada bagian predikat. Lalu bagaimana contoh kata kerja pasif dalam struktur kalimat. Di sini ada tiga kalimat. Yang pertama berbunyi sirup mangga diminum oleh budi. Pada bagian yang lain kalimatnya berbunyi sama. Bunga matahari disiram oleh anak. Nah dari sini kita jadi tahu, oh ternyata kata kerja pasif pada bagian predikatnya itu selalu mendapatkan imbuhan di. Karena pasif, tidak aktif melakukan perbuatan seperti itu. Kita akan coba lihat contoh kata kerja di dalam kutipan biografi berikut ini. Ini adalah biografi Amir Hamzah. Dan kalau kita baca kita akan menjumpai tiga kata kerja yang sudah ditandai dengan warna merah. Yaitu kata ditulis, kata terlihat, dan kata diakui. Nah tadi kita sudah belajar tentang kata kerja aktif dan pasif. Kalau menurut teman-teman, kata yang sudah ditandai dengan warna merah ini termasuk kata kerja aktif atau kata kerja pasif? Nah jawabannya adalah karena diawali awalan atau imbuhan di dan juga ter, yaitu pada kata ditulis, terlihat, dan diakui. Maka bisa kita simpulkan bahwa di dalam kalimat atau kutipan biografi ini terkandung kata kerja pasif. Bukan kata kerja aktif ya teman-teman. Nah sekian pembelajaran kita pada kali ini dan kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.